Media sosial dihebohkan dengan aksi penggerebekan anggota Satpol PP terhadap siswa-siswi SMP. Diduga para siswa-siswi itu terciduk tengah melakukan tindakan asusila di sebuah bangunan kosong. Mengenai dugaan lokasi kejadian, Kasatpol PP Manado, Yohanis Bernard Waworuntu, membantah bahwa lokasi peristiwa itu terjadi di Manado. Yohanis menyebut tidak mengenal oknum yang disebut sebagai personel Satpol PP di Manado. Tidak seperti personel Satpol PP yang terlibat di video, Yohanis menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak humanis ketika menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur.